Peski dilakukan bukan pada hari libur, kampanye para calon pemimpin Jawa Barat disambut antusias oleh pendukungnya di sejumlah daerah. Kehadiran Dedy Miswar, aktor yang sekaligus calon wakil Gubernur Jawa Barat ini, direspon antusias masa pendukungnya di Garut, Jawa Barat. Selain mendatangi pasar, kampanye pasangan Gubernur Inkamban, Ahmad Heriawan ini, juga dilakukan di banteran sungai Cimanuk yang terendam banjir. Namun ironis, kedatangan sosok pemeran Naga Bonar ini justru membuat banyak siswa sekolah meninggalkan pelajaran di sekolah. Tak ubahnya dekan kampanye Dedy Yusuf di Pekasi, Jawa Barat. Kedatangan mantan aktor ini juga disambut antusias masyarakat yang mayoritas ibu rumah tangga di sekitar pasar tambun. Mereka seperti tidak menggubris isi pesan kampanye yang disampaikan. Bagi ibu-ibu ini, berfoto dengan sosok idola mereka lebih bermakna dibandingkan dengan mendengarkan retorika calon pemimpin Jawa Barat ini. Aktivitas kampanye pasangan Rike Diapitaloka Teten Mas Duki di Bogor, Jawa Barat memang sedikit berbeda. Sosok Rike yang merupakan pabrik figur masih menjadi daya tarik. Kelompok warga kalangan bawah seperti pengamen, pengemis hingga siniman lokal, sepakat memberikan santunan kepada pasangan ini. Aksi ini dilakukan karena warga miskin berharap besar dari janji politik Rike Teten yang menjamin fasilitas gratis untuk sekolah dan kesehatan. Kampanye ini juga dihadiri juru kampanye yang sekaligus Ketua Umum Partai Banteng Bermoncong Putih, Megawati Soekarno Putri. Suka atau tidak, figur orang terkenal jelas masih menjadi magnet. Dinamika politik tanah air masih membutuhkan para figur terkenal untuk merebut suara. Meskipun harus meninggalkan rutinitasnya sehari-hari, masih banyak masyarakat yang rela datang ke ajang kampanye hanya untuk melihat sosok idola mereka. Dan peraturan kampanye sangat tidak dipulihkan para pelajar terlibat dalam kegiatan kampanye. Dan juga BNS itu harus netral. Ada aturan-aturan yang jelas yang mengatur itu. Apalagi itu kalau dilakukan dalam jam kerja, itu BNS sudah dikatakan korup itu, termasuk korup. Dan itu pelanggaran berat dalam undang-undang kepolitikan kita. Fenomena figur terkenal dalam politik Indonesia sudah menjadi fakta. Tetapi alangkah baiknya, jika masyarakat tidak hanya terbiu sosok idola semata. Kompetensi dan kredibilitas sang tokoh pun patut dijadikan pertimbangan untuk menentukan. Kepada siapa suara masyarakat akan diberikan. Patut dipertanyakan juga alasan para simpatisan datang ke ajang kampanye. Menyimak janji politik kampanye? Atau hanya demi sosok figur terkenal semata? Tim Liputan, Trans7